Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan 1 miliar pun bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di luar sana mungkin tidak akan pernah terbayangkan menerima uang 15 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya, Mr. Money, akan berjalan kemanapun arah mata angin membawa saya mencari seorang yang beruntung untuk menerima uang 15 juta rupiah dalam duit kaget. Terima kasih telah menonton! Arah mata angin membawa saya menuju kawasan Cihelet, Cibulu, Bogor. Kisah datang dari Pak Cim, seorang pencari pasir dan pencari barang bekas yang bekerja mencari rejeki untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Untuk bisa mengenal keluarga Pak Cim di dalam, saya telah mengutuskan saya, Gerald Dora. Seperti apa kisah hari ini, saya, Mr. Money, inilah duit kaget! Pak Cim! Pak, sini, Pak! Lagi ngapain, Pak, di situ, Pak? Nyari rongsokan. Terus hasilnya dikemanain, nih? Jual. Dijual. Pak, biar lebih enak, saya mau ngobrol sama Bapak, tapi kita pasang mic dulu, ya? Tim, tolong dipasang mic dulu. Baik, Pak. Pak Cim lagi nyari barang rongsokan? Iya. Di sini? Iya. Dari jam berapa Bapak nyarinya, Pak? Kadang-kadang dari jam 6. Dari jam 6 pagi? Iya. Kamu udah sarapan? Belum. Belum? Belum ngopi dari pagi. Ngopi aja, kuat biasanya? Kuat. Kenapa nggak sarapan? Nggak sempat, ya. Nggak sempat atau nggak ada makanan? Belum? Belum. Belum. Gak punya gitu deh, Pak. Buat anak aja gitu, Pak. Di rumah nggak punya sarapan? Iya, buat anak aja ada juga gitu. Buat anak. Bapak punya anak berapa? Empat. Laki dua, perempuan dua. Usia? Ada yang 16, ayah perempuan tuh yang terakhir. Gak sama? Gak lulus. Gak ini, gak... Gak ada apa dong? Gak ngelanjutin? Iya. Gak punya itu modal ya gitu. Jadi anak bapak yang paling besar lulusan apa? Sempe dong. Udah nikah sih yang paling besar. Udah nikah. Udah nikah? Iya. Punya 71. Tinggal di mana sekarang? Di sana di... Anak bapak yang udah nikah? Bersatu. Yang nomor dua? Ini kerja apa sih? Tapi karet. Usia berapa itu? 20 tahunan. Jadi jarang ini sih jarang kerja aja. Kenapa? Gak ada kerja aja. Baru seminggu sih. Terus nomor tiga? Baru tiga. Usia berapa umurnya? 2 tahunan 18. Yang terakhir? Umurnya berapa? 16. 16? Iya. Semuanya anak bapak? Empat. Empat? Yang nomor empat udah gak sekolah? Udah. Gak punya biaya pak. Cuma SMP doang? SMP doang. Anak bapak nomor satu, nomor dua, nomor tiga lulusan apa? SMP doang. Bapak sebagai orang tua kenapa tidak mewajibkan anaknya untuk melanjutkan sekolah pak? Ya uangnya karena kerja ada. Berapa memang penghasilan bapak sehari dari kumpulin barang Bekasi ini? Kadang-kadang kalau dua hari sekali dapat 50 ribu pak. Paling gede itu pak. Paling gede? Per dua hari 50 ribu? Iya. Jadi dikumpulin dulu, baru dijual? Iya. Dua hari sekali. Terus duitnya buat apa itu pak? 50 ribu itu pak? Buat makan aja. Buat makan. Habis langsung satu hari itu? Iya habis. Gak bisa nyebar ya. Sudah berapa lama bapak nyari barang rongsokan ini pak? Lama dari punya anak satu. Dari punya anak satu? Iya. Bapak gak pengen cari kerjaan lain pak? Mau sih, mau. Bagaimana ya? Seperti sebarang ini nih, apa itu? Sakitan terus, jadi gak kuat. Bapak sakit? Iya sakitan terus. Sakit apa? Ini kayak, ini harus coba ini nih. Baha-baha ini sakitnya. Asam urat? Asam urat ya. Sudah berapa lama bapak sakit? Sudah 4 tahun mana. 4 tahun? Iya. Istri tau? Anak tau? Tau. Gimana perasaan mereka bapaknya lagi sakit ini? Setia aja gak nih. Tapi tetap kerja? Iya kerja. Istri mah gak kerja, ngurus cucuk di rumah. Gak ada yang kerja, jadi di rumah bapak doang yang kerja saat ini? Iya. Kenapa anak-anak bapak gak ada yang kerja? Gak tahu. Yang itu mah, gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan. Baru seminggu. Yang kedua, yang perempuan belum. Gak kerja. Susah kali, tidak ada kerjaan. Gak ada punya jasa. Terus ngapain di rumah? Itu aja bantuin mamanya. Apa? Bantuin apa? Masak apa itu. Masak paling berapa jam selesai? Iya. Terus sehari-harinya gak ada apa-apa? Gak ada. Kalau istri pak usia berapa pak sekarang? Umurnya, umur? 46. 46. Masih sehat? Sehat. Istri ada usaha atau hanya ibu rumah tangga pak? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga aja? Iya. Pernah bekerja pak? Pernah. Kuli gosok. Kuli gosok? Sampai nungguin cekan tuh di warung. Ayam goreng? Ayam goreng gitu. Berapa penghasilan ibu dari setrikaan itu pak? 30 sehari. 30 ribu sehari? Iya. Tergantung banyaknya pakaian? Iya. Pak, pernah gak ibu minta bapak untuk membukakan usaha baru pak? Iya, pengen beli. Ini harus dicuci buat nyuci. Buat kulit-kulit sama orang gitu. Buat nyuci? Ya, kulit-kulit sama orang. Dan itu bisa diusahain jadi jasa pencucian? Iya. Assalamualaikum. Aduh. Ibu. Visi, ibu. Ibu, butuh rumahnya bapak Acip? Iya. Ibu istrinya Pak Acip? Dengan ibu Evi, butuh? Iya. Iya ibu, kita dari Jakarta pengen diputan. Lagi ada program kesejahteraan masyarakat. Nah, terus kita dengar Pak Acim nih pengen kita cari infonya lebih lanjut lagi terkait program kita. Boleh ya Bu kita tanya-tanya ya? Nggak ganggu kan ya Bu ya? Pak Acimnya ada di rumah Bu? Pak Acimnya lagi nyari. Lagi nyari apa? Nyari rongsok. Oh, lagi kerja nyari rongsok. Emang kerjanya sehari-hari? Iya, sehari-hari ini. Oh, jadi ada yang nyuruh ngangkat pasir, ngangkat petako, baru dia nyari dulu baru tunda buat ngangkat temuk. Oh, jadi selain nyari rongsokan juga jadi buru pasir. Ini Ibu lagi? Ini beres nih, ngebantuin Bapaknya. Oh yaudah kalau gitu sambil dikerjain aja Ibu ya? Ini sambil aku bantuin, sambil aku tanya-tanya nggak apa-apa ya? Ini aku bantuin tapi aku mau taruh ini nitip bentar ya Bu ya? Ini dipisahin aja? Iya, yang kalian pisahin yang patik. Ini Ibu sehari-hari kerjanya ini aja? Iya, Bapaknya ngejuangnya dua hari sekali. Oh, jadi nggak tentu ya? Tergantung. Iya, makanya saya ini ya. Tapi anak juga nggak ada yang sekolah, dua-duanya udah pada yang satu lulus SMP, tapi biasanya belum ditebus. Ibu anaknya ada berapa? Ada empat. Empat itu nggak sekolah semua? Enggak, yang satu dari rumah tangga. Iya, anak satu. Terus yang satu kerja di gula aren, itu juga kadang-kadang kalau nggak ada barang gitu. Bapak hubungan sama anak baik. Baik. Tapi kalau anak pengen ada kebutuhan, suka marah-marah. Bapak bakal bilang apa, Pak, sama anak-anak Bapak, Pak? Supaya mereka bisa ngerti kondisi Bapak. Coba Bapak bicara di situ sama anak-anak Bapak, apa yang pengen Bapak sampaikan untuk anak-anak Bapak. Supaya mereka bisa ngerti kondisi Bapak. Ini, Lian, jangan marah-marah aja Bapak ya. Bapak lagi cari ini. Mungkin Bapak mau nyampaikan juga untuk ibu, Pak. Bapak mau nyampunin buat itu, sehariannya buat beli barang apa gitu. Karena bentuk-bentuk bakat doang. Saya dapet kabar, kalau Bapak pernah operasi susbuntu. Iya. Kapan itu, Pak? Udah ada 3-4 tahun, 5 tahunan. Sekarang masih? Masih terasa kalau ini. Masih terasa? Kalau tiap hari minum kunci, pakai kunyit paruh gitu. Anak-anak tahu Bapak kondisinya udah nggak sehat lagi? Iya, tahu. Kalau 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 kegerungan, Pak tahu deh juga. Dengan kondisi Bapak saat ini, Bapak mencari barang-barang bekas dan kondisi fisik Bapak udah nggak sehat lagi? Pelan-pelan aja, Pak. Pelan-pelan? Iya. Tapi Bapak ngapain masih kerja kayak gini, Pak? Biasanya nggak ada yang ini, kerja yang lain. Bapak hari ini mendapatkan duit 15 juta rupiah. Terima kasih yang bagus ikannya, Pak. Coba pilih, Pak, ikan yang bagus yang mana? Yang gendut ikannya, Pak. Aduh! Gini, Pak, saya pakai ini biar kayak atlet ini, Pak. Bapak pakai atlet pencaksilan, Pak. Iya, Pak. Terima kasih.